Halo teman-teman, hari ini aku bikin steam telur udah dimakan separuh ini kebanyakan isi jadi gak bisa bentuk kotak gitu rasanya enak terus sehat, karena ini gak campur minyak gitu dan jatuh banget buat diet sayur-sayurnya banyak banget jadi kayaknya gak bisa ngebentuk kotak, yaudahlah, isoknya lah tapi yang penting hasilnya enak oke teman-teman, kita langsung ke videonya oke, disini bahannya itu gampang-gampang, torte paprikanya aku kasih gunakan setengah aja tahu ini daun bunga bawang itu ya tapi ini bunga dari kucai teman-teman karena gak ada daun bawang, jadi aku gunain ini ini juga wangi kalau dimasak tuh kayaknya tahunya aku gak gunain semua teman-teman jadi sedikit aja dan telur yang saya gunakan cuma 3 aja kalau tahunya disemuin kayaknya terlalu banyak isiannya jadi sedikit aja kita potong seperti ini untuk porternya kita iris kecil-kecil aja cacet aja haus lo kan yang punya paru dan yang agak jarang itu kalian bisa menggunakan itu papriknya juga sama kalian iris kecil-kecil aja buat pewarna aja padahal udah ada wortel sih ini cuma kebetulan ada paprika merah jadi aku kasih paprikanya banyak jadi satu aja teman-teman terus bunga ini ya bawangnya kalau gak ada ini kalian karena tuh gak ada cowok hingga ada daun bawangnya dan gue guna ini teman-teman daripada rusak dihikulkas gak dimasak-masak gitu ya aku mau ngecek biasanya atau tukar nanti sendiri misi kameranya mentah punya disinggirin buruk campurin aja misi kameranya udah jadi disini kalian pake top power seperti ini atau yang kaca gitu yang si beling itu ya kalau aku gak ada yang beling pake ini aja insya Allah gak bakal lumer ini tepung dari opa petoto tentang 2 sendok tapi ada 2 sendok makan tambahin kira-kira 100 mili enggak gak sampai 100 mili supaya lele aja 50 mili mungkin ya sedikit saatnya masukkan telolnya mau disini pake telolnya 3 aja ya kalau kalian mau lebih banyak juga gak apa-apa kalau ini aku kasih garam kalau garam kalian terserah kalian kalau suka asin ya kasih asin yang banyak ini penyedap rasa teman-teman seperti masako gitu tapi ini yang merek Taiwan kita aduk-aduk lagi kayaknya aku liat tersip di orang lain itu gak pake petoto serak itu ya tapioka gitu tapi aku disini aku pakein biar terolnya gak terlalu banyak kalau kasih garam itu kita sebenarnya gimana ya sesuai feeling aja sih kalau garam tuh kasih mas bumbu yang tadi bahan-bahan yang tadi hati-hati hati-hati wuih padat jatuh kita mau liat teman-teman oke kayak dulu bisa gimana oke kasih semuanya seperti ini saatnya kita kukus kukus tuh sampai bener-bener mateng mungkin 15 menitan gitu mateng sih ya misalkan disini mau nambahin black pepper lada oh sedang banget bukannya sedikit aja karena si nenek juga maka kita sedikit aja biar wangi ratain kita tukus nah teman-teman aku pake kukusan listrik yang seperti ini kita kukus sampai ya 15 menitan gitu atau 10 menit juga udah mateng ya kita tunggu aja coba numpang tapi aku gak tau nih bakal berhasil kalau gak berhasil ya gak berhasil kalau cuman mau setel olien aja gimana gitu jangan gak bentuk pak ini tok jadinya ya selamat menikmati selamat menikmati